Pesawat Super Airjet jenis Airbus 30 menapaki landasan Bandara Hang Nadiem Batam, Kepri, Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, Sore. Pesawat ini baru saja tiba dari Bandara Udara Jakarta dan memasuki parkiran Alfa A5 Bandar Udara Hang Nadiem. Dengan membawa 106 orang penumpang, kapal itu disambut langsung manajemen perusahaan penerbangan Super Airjet bersama manajemen Bandara Udara Hang Nadiem. Sekadar informasi, Super Airjet jenis Airbus 30 perdana mengudara di tanah air, dan pesawat ini menawarkan beragam kemudahan dengan pangsa pasar kaum milenial. Kedatangan pesawat ini langsung menyita perhatian para pengunjung bandara. Bukan tanpa alasan, dua unit mobil tangki air langsung menyemprotkan tubuh pesawat sesaat akan menurunkan penumpang. Suasana itu membuat sejumlah pengunjung bandara langsung turut mengabadikan momen ini. Seusai menyambut penumpang keluar bandara, manajemen Super Airjet bersama GM Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadiem mengalungkan bunga kepada perwakilan penumpang. Ariga mengatakan, hadirnya penerbangan Super Airjet di tanah air menjadi jawaban bagi kaum milenial untuk dapat menjelajah negeri. Sebagai pesawat dengan target penumpang milenial, pihaknya memberikan tawaran beragam kemudahan bagi calon penumpang. Dalam pesawat dilengkapi televisi mini yang dilengkapi dengan siaran entertainment dan beragam hiburan. Selain itu, hadirnya penerbangan Super Airjet sekaligus untuk menyambut Semarak tanggal 17 Agustus. Hal itu sesuai visi Super Airjet, yaitu turut membangun generasi muda untuk terbang jauh lebih tinggi. Bagi mereka yang hobi jalan-jalan atau pecinta traveling dapat menjelajah dengan Super Airjet. Dalam penerbangan pesawat, Anda akan ditemani empat pramugari dengan konsep penampilan yang menawan. Pesawat Super Airjet akan terbang setiap harinya dari Batam menuju Jakarta. Adapun rute penerbangan saat ini, maskapai Super Airjet masih membuka dua rute penerbangan, yakni Jakarta Batam dan Batam Jakarta. Untuk harga penerbangan, masih bersaing dengan maskapai lainnya dengan harga tiket penerbangan Batam Jakarta 500 ribu rupiah begitu pun sebaliknya. Hadirnya penerbangan Super Airjet disambut hangat oleh GM Bandara Hang Nadim Batam, Benny Shahroni. Ia turut menyambut kedatangan perdana penumpang. Dengan hadirnya pesawat ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan penumpang di Bandara Hang Nadim.